Intro Wursta mengawali coba kita kali ini DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Selatan terus memantapkan diri menyongsong pemilu pada 14 Februari 2024 salah satunya dengan memberikan pembekalan kepada para badan saksi penghitungan nasional BSPN di 13 kabupaten kota melalui workshop pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara ataupun hitrek pemilihan umum 2024 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDP Provinsi Kalimantan Selatan terus memantapkan diri menyongsong pemilu legislatif maupun presiden pada 14 Februari 2024 salah satunya dengan pembekalan saksi melalui workshop pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara ataupun hitrek pemilihan umum tahun 2024 yang berlangsung di Sekretariat PDP Kalasal di Bajermasin Senin 15 Januari 2024 Dalam kegiatan workshop punghitrek ini, PDP Kalasal mengundang sejumlah narasumber yakni dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kalasal Ditemui di salah kegiatan Ketua DPD PDP Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin workshop sekaligus penyerahan perangkat komputer untuk BSPN ini merupakan bagian upaya untuk memperkuat infrastruktur partai untuk memaksimalkan langkah-langkah pemenangan baik untuk pemilu legislatif maupun pilpres pada 14 Februari 2024 Yang pertama tentu kami ingin memperkuat infrastruktur partai khususnya di BSPN daerah di 13 kabupaten kota Yang kedua kami memberikan pembekalan terhadap kepala BSPN di 13 kabupaten kota untuk nanti agar melakukan pembekalan lagi di kabupaten kota Terkait jumlah saksi pemilu yang dipersiapkan di pemilu 2024 Bang Din Sapaan Akrabnya mengaku mencapai puluhan ribu saksi Pasalnya di Kalasal ada 13.000 TPS dan masing-masing TPS diisi 2 saksi sedangkan untuk tingkat kecamatan diisi 5 saksi tingkat kabupaten 10 saksi dan tingkat provinsi diisi 5 saksi Saksi BDI dari semua TPS yang menang kurang lebih 13.000 TPS dikali 2 saksi per TPS di kecamatan itu 5 saksi per kecamatan di kabupaten kota itu 10 saksi per kabupaten kota dan di provinsi ada sekitar 5 saksi di provinsi kecamatan itu 13.000? 13.000 kali 2 untuk diketahui workshop Punghidrek Pemilihan Umum tahun 2024 ini diikuti Ketua DPC Badan Pemenangan Pemilu dan Badan Saksi di 13 Kabupaten Kota Se-Kalimantan Selatan Muhail Bacar TV Badan Saksi Terima kasih super